Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masih dengan buana 79 Salam untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia Baik dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Oke baiklah pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk pembahasan Laporan keuangan dengan menggunakan myop accounting dari BB Laundry Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan Atau sudah selesai dalam proses menginput data awal Yaitu informasi umum perusahaan Kemudian selanjutnya kita juga sudah menyelesaikan atau sudah selesai input data akun Dan yang terakhir kemarin sudah kita lakukan untuk input data saldo awal Atau trial balance 30 November ini Oke pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasannya Yaitu tentang bagaimana cara menginput data customer Beserta daftar saldo piutangnya Kemudian mengasukkan daftar supplier Beserta daftar saldo hutang Dan yang terakhir kita akan coba masukkan untuk nilai persediaan dari daftar pelengkapan ini Atau persediaan pelengkapan Peralatan kemudian jenis jasa atau persediaan jasa yang kita jual ini Oke tapi sebelum itu kita akan coba Sebelum kita lanjutkan untuk proses input data customer supplier dan seterusnya itu Yang harus kita lakukan setelah input daftar saldo awal ya Kita akan coba lakukan untuk pengaturan pajak atau mengatur pajak Oke untuk mengatur pajak kita masuk ke menu list ya Kemudian masuk ke text code Dimana sesuai dengan kebijakan akutansi Ini kalau kita lihat disini bahwa untuk adanya pembelian Ini ada dikenakan PPN atau pajak pertambahan yang masukkan ini Dan ada PPN outcome untuk adanya penjualan barang Karena disini kita perusahaan jasa otomatis kita tidak ada hubungannya dengan penjualan barang Yang kita dual adalah jasa Sehingga dalam proses penjualan jasa ini tidak dikenakan PPN keluaran Karena ini khusus untuk perusahaan dagang Sehingga disini kita cukup mengatur PPN itu hanya jika ada pembelian barang Seperti peralatan ataupun perlengkapan seperti itu Oke untuk mempercepat atau mempermudah dalam proses inputnya kita perkecil seperti ini Oke saya ulangi lagi untuk pengaturan pajak Yang pertama tadi masuk ke menu list ya Kemudian masuk ke text code Karena jenis pajak yang kita gunakan adalah PPN Disini begitu masuk ke text code list Ini begitu banyak jenis pajak Ini kita hapus saja Karena tidak terpakai untuk Supaya kita lebih mudah Kita klik delete seperti ini Lalu ini sama klik panahnya Delete Ya lakukan seperti itu Untuk NT ini biarkan saja kita langsung ke ITS ini Ya seperti ini Silahkan dihapus untuk jenis pajak yang tidak terpakai Oke untuk GST ini Good and Service Tag Ini kita pakai Kita akan edit ya Ini akan kita edit jadi PPN Klik panahnya Oke disini kita ganti PPN Seperti ini Kemudian untuk deskripsinya adalah Kita buat pajak Pertambahannya Oke untuk tipenya biarkan seperti ini Ini untuk besarnya Besarnya pajak disini kita lihat Bahwa untuk besarnya PPN itu adalah 10% Ya 10% Sehingga disini kita masukkan 10% Oke lalu kita masukkan link akunnya Link akun for tech collected Artinya jenis PPN yang kita gunakan Apabila ada penjualan Karena disini kita tidak ada penjualan Maka otomatis ini tidak kita masukkan Atau kalau kamu kita masukkan boleh Kita pakai PPN outcome Lalu link akun for tech paid Ini adalah kita link ke PPN income Ya yang ini Lalu kalau sudah seperti ini kita oke Ya ini adalah jenis PPN yang akan kita gunakan Oke ini masih tersisa kita hapus Klik panahnya seperti ini Klik panahnya klik kanan delete Oke sehingga disini ada tersisa 2 Yaitu NT dan PPN Kalau sudah seperti ini kita langsung close Oke selanjutnya setelah pengaturan pajak Kita akan coba atur link akunnya Mengatur link akun dengan cara Kita masuk setup Lalu masuk link akun seperti ini Yang pertama kita akan coba link untuk akun Kas ya Akun and banking akun ini Klik Oke disini Saya sarankan untuk yang historical balance Dan electronic learning akun ini dibiarkan Jangan dilubah-lubah Kita cukup mengganti yang bank akun For undeposit fund ini Ini kita ganti dengan Petty Cash Kita link ke Petty Cash seperti ini Yes Oke kalau sudah kita oke Oke itu yang pertama Link akun yang Terkait dengan akun And banking akun Sekarang kita masuk ke akun penjualan Atau sales akun Link akun penjualan Oke Disini Karena kita tidak terkait Dengan penjualan Sorry Penjualan barang Maka otomatis Yang pertama untuk bank akun For customer receipt Ini kita link ke Kas di tangan ya Cash on hand ini Sorry Ini penjualan Oke Ya kita pakai cash on Cash on hand Karena Saat kita menerima uang Dengan menggunakan cash on hand Maka otomatis nanti Ada istilah Setoran ke bank Seperti itu ya Jadi ini kita pakai Akun cash on hand Yus Oke lalu perhatikan disini Karena kita hanya menjual jasa Otomatis tidak ada beban angkut Atau denda atas Sorry Ada Beban angkut penjualan ya Karena tidak ada menjual barang Ini biarkan Kemudian ini pun biarkan Oke diskon otomatis juga Kalau kita ada silahkan dicari Untuk diskon ya Diskon penjualan Karena kita menjual jasa Atau mungkin ada diskon penjualan disini Oke ada disini Kita link ke diskon penjualan Mungkin Pada saat ada pelayanan itu Ada Kita berikan diskon Seperti itu Maka kita bisa link ke akun Sales diskon Artinya memberikan Potongan penjualan Atas jasa yang kita lakukan Seperti itu Oke disini ada denda Saya rasa Tidak perlu ada denda ya Karena Coba kita lihat Jika ada denda Atas Keterlambatan bayar utang Ini kita denda Adakah disini Tidak ada ya Ya karena tidak ada Otomatis Coba perhatikan untuk yang Oh ini ada Let fees collected Ada denda Keterlambatan Membayar Piyutang Atau menerima Piyutang Let fees collected Use Kita link ke Let fees collected Seperti ini Oke lalu karena penjualan Kita langsung atur terminnya Apakah disini ada termin Wah ada termin Tentang terkait penjualan Barang Terkait penjualan jasa Disini Terminnya adalah 2 per 10 Net 30 Langsung kita atur terminnya disini Ya Disini kita ambil In a given of day Kita ambil yang ini Kemudian Discon day nya disini Atau Discon day berarti 2 Discon day berarti 10 Ya disini Kemudian Balance due day nya Disini ada 30 Kemudian Discon for A repayment Discon nya ini adalah 2% Kita ambil 2 Ada denda disini Apakah denda disini Kalau ada Boleh disini Ada keterlambatan Pembayaran Denda 1% Berarti ada denda 1% disini Kita masukkan 1% Oke disini Biarkan seperti ini Kalau sudah Kita oke Ya seperti itu Oke Untuk link Akun yang terkait Dengan sales Selesai Sekarang kita masuk Ke link akun Untuk yang Purchase Link Ya Purchase akun Nah pastikan disini Jika kita Memangkan uang Berarti kita pakai Bank BCA Karena Pengeluaran Di atas 1 juta Kita bayar Pakai Cek ya berarti Lihat disini Coba Untuk pengeluaran Kas nya Ya disini Pengeluaran kas Di atas 1 juta Itu dilakukan Dengan cek Berarti Kita membayarnya Pakai bank BCA Kemudian Setiap pengeluaran Cek harus Dukung dengan Bukti pengeluaran kas Jadi setiap Adanya pengeluaran kas Pasti akan kita Bayar dengan Menggunakan Bank BCA Ini Oke seperti ini Oke yang ini Saya rasa Dibiarkan Ini frek Tidak ada Beban angkut Apakah ada Beban angkut Pembelian Disini kita lihat Beban angkut Pembelian Tidak ada Berarti kita kosongkan Oke lalu Ini pun Tidak ada Ini diskon Pembelian Apakah ada diskon Kita lihat Apakah ada Akun diskon Pembelian Diskon Tidak ada Diskon Oke Diskon tidak ada Berarti ini Tidak perlu di checklist Nah ini I pay Charge for late payment Ada denda Denda atas keterlambatan Kita membayar hutang Akunya late fees paid ini Kita link ke sini Oke kalau sudah Kita langsung Terminnya sama Termin pembelian Dan penjualan sama Disini hanya bedanya Kalau termin pembelian Kita tidak Tidak kena denda Kalau termin penjualan Tadi kita menangkan denda Kalau ada customer Yang bayarnya telat Oke disini kita masuk Ingiven Diskon day nya Disini adalah 10 Oke Ballon due nya Atau jangka waktunya 30 hari Ada diskon Disini 2% Disini seperti ini Sudah betul Lalu kita oke Ya selesai Untuk Pengaturan Atau membuat Daftar pajak Dan link akun Oke setelah Mengatur link akun Dan membuat daftar pajak Baru kita akan Coba masuk ke Pembuatan daftar customer ini Ya pembuatan daftar customer Disini Oke cara membuat daftar customer Kita masuk ke Card list Oke disini Ada menu card list Lalu masuk ke Disini Sorry Tab menu card file Lalu pilih Card list Oke disini Belum ada daftar customer Karena kita mau Memasukkan data customer Kita klik yang menu Customer ini Oke untuk membuat Atau meng input Data customer baru Kita pilih new Ya new Oke disini Kita masukkan Customernya disini Adalah yang pertama Panti asuhan Dharma Kita copy aja Untuk mempercepat Kalian bisa Apa Bisa Menulis secara manual ya Kemudian di enter Ya disini Untuk ID card nya Atau nomor ID nya Kita pakai yang ini Kodenya ini Oke lalu Kita masukkan Alamatnya Ini ada disini Alamatnya Kita masukkan Ya jalan Gunung Apa ini Ya daerah Bali ya Cukup sampai sini Ya alamannya Kita masukkan disini Oke lalu Kemudian Untuk city nya Itu Bali Eh sorry Denpasar ya Denpasar Denpasar Ininya adalah State nya adalah Bali Kalian bisa Ketik secara manual Country nya adalah Indonesia Oke itu yang pertama Oke lalu yang selanjutnya New lagi Ya untuk yang kedua Yaitu Untuk customer Sandra Mesa Kita masukkan Sini Enter Kita masukkan ID nya Yang ini Ya seperti ini Oke lalu alamatnya Kita masukkan Yang ini Ya sama Ini Denpasar Bali Denpasar Bali Disini Dan ini Indonesia Oke yang terakhir New lagi Untuk klinis Klinik ya Tulus Busada Bentar Alamatnya Ya selesai untuk data Customer nya Oke selanjutnya Kita akan coba input Untuk daftar saldo piutang Untuk meng-input Kita close dulu nih Kita close Untuk memasukkan daftar saldo piutang Yang terkait dengan Daftar customer ini Kita masuk ke setup Kemudian Masuk ke Balance Customer balance Ya seperti ini Oke yang pertama Kita akan coba masukkan Untuk daftar saldo piutang Atas nama customer Panti asuan dharma Kita klik yang Panti asuan dharma Berarti yang ini Ya Sudah Kita klik Lalu kita pilih Pilih excel Oke Kemudian seperti ini Kita enter Terminnya otomatis Sudah keluar Karena tadi sudah Diatur di awal Oke disini Tanggal terjadinya Piutang adalah Tanggal 15 Tanggal 15 September Ya Seperti ini Lalu kemudian Jumlah Total Piutangnya Disini adalah Rp1.675.000 Rp1.675.000 Ya disini Untuk jenis pajak Karena ini adalah saldo awal Kita buatkan Atau kita aktifkan yang NT Jadi tidak kena pajak Saldo awal itu Oke kalau sudah kita record Oh sorry Untuk yang ini Kodenya ya Untuk invoice-nya Adalah kita masukkan Nomor faktur ini Nilai nomor invoice-nya Ya seperti ini Oke kalau sudah kita record Ya seperti ini Lalu kita lanjut Yang kedua Yaitu Sanggar Chandra Mesa Kita klik pada sini Sanggar Chandra Mesa Use Oke Add cell Dia enter Terminnya otomatis Kemudian Untuk fakturnya Berarti yang ini Kita masukkan Tanggalnya kita masukkan 23 November Ya Kemudian jumlah yang Ada Piutang Rp1.250.000 Oke yang ini kita ganti Text NT ya Use Oke kalau sudah kita record Oke Dan yang terakhir adalah Untuk Klinik Tulus Usada Klik Klinik ini Use Oke Add cell Enter Oke masukkan invoice-nya Berarti yang ini Lalu tanggalnya Dan nilai piutangnya Rp2.345.000 Rp2.345.000 Ya Seperti ini Ini kasih NT Actifan NT Record Ya Congratulation Artinya jumlah Piutang Saldo piutang Yang sudah kita masukkan Ini sudah Balance dengan Daftar saldo piutang Yang sebelumnya kita input Ya sehingga Out of balance-nya Disini otomatis 0 Oke kalau sudah Kita close Oke itu Daftar Customer Dan daftar saldo piutangnya Lanjut ke Daftar supplier Dan Saldo hutangnya disini Masih sama caranya Cara membuat Daftar Kartu Pemasok Atau daftar supplier Kita masuk ke Card file Lalu masuk ke Card list Oke karena ini adalah Data supplier Atau data supplier Kita masuk ke menu supplier ini Ya Oke kalau sudah Kita buatkan Daftar supplier baru Dengan cara Klik new Oke masukkan Nama suppliernya Disini adalah yang pertama Canggih elektronik Ya seperti ini Enter ID nya S01 Alamatnya Lalu kita masukkan Jalan kebu Oke ini jalan kebu ya Seperti ini Oke city nya adalah Denpasar Lalu Bali Dan disini Country nya Indonesia Ya kalau sudah New lagi Untuk memasukkan Atau membuat data Supplier baru New lagi Oke langsung masukkan Yang kedua adalah Bersih 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 Store Enter ID nya kita masukkan Oke alamatnya Jalan toko Umar Oke dan pasar Bali Indonesia Oke Satu lagi Untuk toko Pasti lengkap ini Klik new Oke Masukkan toko Pasti lengkap Atau data supplier Toko Pasti lengkap Dengan kode ID nya S03 Alamatnya adalah Jalan Ahmad Yani Oke City nya Indonesia Ya selesai Semua sudah Masuk untuk data Customer nya Kalau sudah Data supplier nya Kalau sudah seperti ini Kita oke Oke selesai Untuk data supplier Sekarang kita masukkan Daftar saldo hutang Jadi daftar saldo hutang Ini terkait dengan Data supplier ini Close Oke untuk memasukkan Daftar saldo hutang Ini caranya sama Tadi seperti Waktu kita masukkan Daftar saldo hutang Kita masuk ke Set up Balance Lalu Masuk ke supplier Balance Karena ini adalah Daftar saldo hutang Klik Karena hutang itu Selalu terkait dengan Supplier Atau terkait dengan kita Dengan Pemasok kita Oke yang pertama Kita masukkan untuk Daftar saldo hutang Atas nama Canggih elektronik Kita cari Yang ini Kita klik Oke Add purchase Kita enter Oke terminya Otomatis masuk Disini masukkan Untuk nomor fakturnya Di PO ini Lalu kemudian Date nya kita masukkan Disini terjadinya hutang Tanggal 10 September 10 November Oke jumlah hutang kita Kepada Canggih elektronik adalah 1.255.000 Oke lalu Kemudian ini kita aktifkan Yang NT Use Kalau sudah Kita record Oke lalu yang selanjutnya Bersih-bersih store Atau input Daftar hutang Ke Bersih-bersih store Berarti yang ini Klik Use Add purchase Oke masukkan Dengan cara yang sama Masukkan untuk Nomor fakturnya Kesini Lalu tanggalnya Tanggal terjadinya Hutang ya ini Kemudian selanjutnya Adalah nilainya Disini untuk Bersih-bersih store Kita punya hutang 2.500.000 Oke disini kita buat NT Dan yang terakhir Record ya Yang terakhir adalah Untuk toko pasti lengkap Kita klik disini Kita cari Toko pasti lengkap Berarti yang ini Use Add purchase Oke enter Langsung kita masukkan Nomor fakturnya Ya tanggal terjadinya Hutang 25 November Kita masukkan Nilai hutang kita 1.125.000 Ya ini jenis Pajaknya Unti ya Karena saldo awal Kalau sudah kita record Ya Oke selesai Disini ada selisih 100 Berarti ada kesalahan Menginput Saldo ini Kita cek 11 1.125.000 Oh ini kurang 500 Ya Oke Masih 500 Kita cek Untuk yang Bersih-bersih Ini 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 Kurang 500 Hati-hati ya Dalam Menginput Saldo ini Oke Yes Disini udah Congratulations Selamat Artinya Sudah balance Oke Disini Out of balance Nol Berarti Daftar saldo hutang Yang kita masukkan Sudah benar Karena disini Tidak ada selisih Oke Kalau sudah kita close Ya itu selesai Untuk meng-input Daftar saldo Pihutang Data customer Dan saldo Pihutangnya Dan data supplier Berserta saldo Hutangnya Oke Kemudian Yang terakhir Kita akan coba Input Yang pertama Adalah daftar Perlengkapan Daftar peralatan Dan jasa laundry Oke Yang pertama Untuk meng-input Daftar perlengkapan Ini Caranya Kita masuk Ke persediaan Atau inventory Oke Lalu kita masuk Ke item list Oke Kita masukkan Perlengkapan baru Dengan pilih new Membuat data Perlengkapan baru Yang pertama Kita masukkan Adalah Detergen riso Ini Sorry Item number Ya Berarti yang ini Enter Baru kita Namanya masukkan Detergen riso Ya Karena ini Perusahaan jasa Otomatis Perlengkapan ini Kita hanya membeli Berarti yang ini Kita klik Oke Dan yang inventory This item Otomatis pada saat Kita membeli Perlengkapan Akan menjadi Persediaan perlengkapan Sehingga I sell this item ini Kita Biarkan saja Karena kita tidak Menjual perlengkapan Sekali lagi Untuk Data perlengkapan ini Kita khusus hanya Mengaktifkan yang I buy This item Artinya kita membeli Tetapi kita tidak menjual Jadi I sell this itemnya Jangan di checklist Tetapi pada saat kita membeli Otomatis akan menjadi Persediaan Sehingga disini kita link ke Persediaan Store Supplies Berarti disini Supplies berarti ya Akun perlengkapan Supplies Use Ya Lalu Setelah itu kita masuk ke Buying detail Buy in detail Disini biarkan Lalu disini Tag kodenya kita pakai PPN Karena setiap pembelian barang Selalu kita dikenakan pajak Use Ya seperti ini ya Saya rasa karena kita tidak menjual Maka otomatis ini Tidak kita aktifkan Selling detailnya Oke kalau sudah Oke Ya Ini ignore saja Ya itu yang pertama Ya itu yang pertama Lalu yang kedua Masukkan dengan cara yang sama Ya Masukkan daftar pelengkapan ini Semua dengan cara yang sama Pilih new Oke kita masukkan kodenya Berarti yang kedua Berarti yang ini Enter Kita masukkan namanya Lalu kita cek list yang ini Dan yang ini Buying detail Otomatis sudah Aktif Oke Oke lanjutkan seperti itu Lanjutkan yang ketiga Dan seterusnya Sampai yang Poin ke sebelah sini Dengan cara yang sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seluruh data perlengkapan ini Sudah kita masukkan semua Kalau sudah kita oke Seperti ini Ya Lihat seluruh data perlengkapan Sudah kita masukkan semua Seperti ini Kalau sudah kita close Oke setelah kita masukkan Baru kita buatkan Atau kita masukkan Nilai saldo Dari masing-masing Perlengkapan ini Caranya masuk ke inventory Masih Lalu masuk ke adjust inventory Oke disini kita buat Oke disini kita buat Oke disini kita buat tanggal Kita ambil di sini Kita ambil di sini yang pertama kita masukkan untuk deterjen ini Use Oke disini untuk jumlahnya Unit jumlah kuantiti di sini ada 30 Lalu harga unit per cost nya disini adalah 13 ribu ya Ya lalu disini otomatis 390 ribu sudah sama Oke disini untuk akunya kita link ke persediaan perlengkapan atau Supplies tadi Akun perlengkapan ya disini Use Oke lakukan seterusnya seperti hal yang pertama Kita tap ya untuk mengeluarkan menu perlengkapan yang sudah kita masukkan Yang kedua adalah deterjen ini Oke jumlah persediaan 20 Lalu harganya 10.500 per satu unitnya 10.500 Sehingga totalnya 210 ribu Oke sudah sama Oke disini pun kita link ke supplies Sama seperti tadi Oke lakukan terus sampai pada poin ke sebelah sini Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 kalau peralatan ini kita link ke peralatan sekarang kita cari peralatan itu nama akunya disini apa ini equipment ya equipment at cost peralatan equipment at cost ya equipment at cost ya ya kalau sudah oke use equipment at cost lalu kalau sudah buying detailnya sorry karena kita hanya membeli ya tidak menjual berarti kita linkin ke ppn selling detailnya otomatis enggak aktif Oke kalau sudah kita new lagi kita masukkan yang kedua yang kedua di sini sama caranya seperti tadi kita masukkan enter teman sini yang namanya lakukan seperti itu terus sampai dengan selesai ya karena otomatis ini akan ngeling secara otomatis kita langsung lanjutkan new termasuk yang yang ketiga hai 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 ki-si biasa hai 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 Ayo Terima kasih. 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 Jumlahnya di sini 3 unit. Harga per unit ini adalah Rp 1.850.000. Ya sehingga total Rp 5.550.000. Oke disini kita link ke akun peralatan. Akun peralatan equipment at cost. Berarti yang ini. Oke selanjutnya sama dengan mesin cuci yang kedua. Kemudian mesin cuci yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya untuk daftar saldo peralatan. Ya untuk daftar saldo peralatan ini pun selesai. Oke yang terima kasih. Oke yang terima kasih. Oke yang terima kasih. Ini di sini. Tapi kita menjual. Berarti klik yang I sell this item. Oke kita jual. Kita jual. Berarti ini kita link ke laundry income. Otomatis karena ada setiap penjualan untuk kita dapat ini. Sorry kita laundry income. Berarti persediaan untuk jasanya enggak ada ya. Persediaan jasa. Oke kita masuk ke kode 5. 4 ya. Ya. Oh ianya. Kita masuk ke sini berarti ya. Kita masuk ke laundry income ini. Ya. Oke selanjutnya karena ini. Kita hanya menjual jasa sekali lagi. Kita di sini cukup untuk income akun. Income akun for tracking sale nya. Kita masukkan ke laundry income. Kemudian untuk selling detailnya. Ini adalah satuannya di sini. Kita lihat untuk laundry complete ini. Ya ini harganya adalah 5 ribu. Persediaannya. Oke 5 ribu. Berarti kita buat di sini 5 ribu. Base selling detailnya. 5 ribu. Ya lalu untuk satuannya di sini kilogram. Ya di sini untuk tag kodenya. Karena sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa setiap adanya penjualan jasa itu tidak dikenakan pajak. Maka di sini kita klik yang anti seperti ini. Oke use. Ya selesai untuk yang pertama ini. Sekarang kita masukkan yang kedua new. Ya sama baru yang kedua kodenya loan 2. Kodenya. Seperti ini. Enter. Namanya adalah laundry kering. Ya di sini biarkan seperti ini. Selling detailnya juga pasti sama otomatis. Hanya beda di sini base sellingnya. Di sini kita ubah. Untuk laundry kering adalah 4 ribu. Kita ubah di sini. 4 ribu. Ya seperti itu kalau sudah. Oke. New. Yang selanjutnya yang ketiga. Ya. Enter. Paket hemat. Komplit. Oke otomatis sama. Selling detailnya kita ubah di sini untuk harganya 110 ribu. Base selling detailnya. Ya 110 ribu ya. Tanpa PPN. Satunya kilogram sama. Dan yang terakhir kita buat. Untuk yang keempat. Paket hemat setrika. Oke. Langsung ke selling detailnya. Kita ubah harganya. Base sellingnya. 95 ribu. Ya. Sudah seperti ini. Kalau sudah dimasukkan semua. Kita oke. Cancel saja. Oke. Otomatis di sini akan muncul nanti ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya udah masuk semua. Oke. Kalau sudah selesai. Kita close. Oke baik. Untuk meng-input daftar customer. Beserta saldo. Daftar supplier dan saldo hutangnya. Daftar perlengkapan. Peralatan. Dan terakhir jenis persediaan jasanya. Sudah kita masukkan. Baru kita akan masuk ke dokumen transaksi ini. Oke. Karena durasi begitu panjang. Saya rasa untuk input dokumen transaksi. Kita akan coba lanjutkan di part ketiga. Atau bagian ketiga. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.